Semangat lagi gue lagi siaran langsung kurang ajar nih Jekko nih di kota serang Gue lagi makan lampunya dimatiin Balik bulak balik lu caper sama suami gue juga Halo gan semua gimanskaps nih Udah bukan rahasia lagi kalo emak-emak adalah ras terkuat di muka bumi Saking kuatnya mereka sampe gak mau tau walaupun mereka salah gan Berikut adalah kejadian dimana emak-emak marah kepada seseorang karena mereka merasa benar Terlepas dari benar ataupun salah kelakuan kayak gini jangan ditiru ya gan Karena dapat merugikan kita sendiri Gak pake lama kita simak aja yuk videonya Eits tapi jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya ya Biar update video-video terbaru dari kita gan Ayo kita simak videonya gan Rumah Makan Beredar sebuah video yang berisi seorang ibu-ibu yang komplain kepada karyawan warung makan Karena makanan yang dia pesen gak dateng-dateng gan Video itu direkam oleh salah satu pelanggan lain yang lagi menikmati makanan di warung tersebut Ibu-ibu yang pake kaos biru itu memarahi karyawan laki-laki di warung itu Dengan nada bicara yang tinggi sama karyawan disana Karyawan itu telah meminta maaf Tapi ibu-ibu tersebut masih gak terima karena anaknya juga udah lama menunggu Karena kegaduhan yang dibuat ibu itu Salah satu pengunjung merasa terganggu dan mengingatkan ibu-ibu tersebut Ternyata ucapan salah satu pembeli ini didengar ibu-ibu itu Dan mencoba menangkap ucapan sehingga menimbulkan perdebatan Semakin panas akhirnya pembeli lain yang juga memberikan protes kepada ibu tersebut Karena mereka juga merasa keganggu Yang tadi nada bicaranya keras karena dibentak balik oleh pengunjung disana Akhirnya sang ibu rada menurun nada bicaranya Ibu-ibu tersebut Ibu-ibu di Jeko Kali ini ada emak-emak yang marah di Jeko kan Awalnya dirinya lagi duduk berdua dengan suaminya sambil menyantap roti yang dipesannya Tapi lampu yang ada di area tersebut dimatikan Karena toko tersebut sudah tutup Kemudian emak-emak yang lagi duduk berdua dengan suaminya itu Memarahi dan memaki seluruh pelayan toko karena mereka belum selesai makan Dan dia sudah izin kepada security disana Yang jadi sorotan adalah cara mama ini marah kan Lihat aja deh Dari yang marah-marah karena lampu dimatikan Eh malah ngerembet ke masalah lain Menuduh pegawai disana kegenitan dan mencari perhatian suaminya Emak-emak itu ngatain mereka bolak-balik suffer sama suaminya kan Waduh ini gimana nih menurut agan-agan Beberapa komentar netizen tertawa setelah melihat suaminya mama tersebut Karena menurut netizen gak mungkin pegawai Jeko tersebut tertarik dengan tampang suaminya Lu kerja-kerja aja jangan genit Emang semangat lu lama-lamain Lu nya genit Semangat lagi gua lagi siaran langsung Kurang ajar nih Jeko nih di kota Serang Gua lagi makan lampunya dimatikan Lu tuh pekerja bukan bos Balik bulak-balik lu caper sama suami gua juga Gua suami gua bilang diliatin terus sama lu Tadi suami gua udah bilang Dari tadi curi-curi pandang Pura-pura foto Ibu-ibu ditilang Kebayangkan kalau ibu-ibu ditilang gak pake helm gak bawa STNK Pasti bakalan gak mau ditilang kayak ibu yang satu ini nih Seorang ibu-ibu marahin anggota kepolisian yang memberhentikannya kan Selain marah dia juga membentaknya Waduh ibu-ibu emang gak ada lawan Polisi aja dilawan loh Setelah bersih tegang dengan polisi Dia pun mengaku sebagai istri jaksa Gini nih gan cuplikannya Iya Bisa kan kamu cempatnya dulu Bisa kan kamu cempatnya dulu Bisa kan kamu cempatnya kembali Bisa kan yang ngomongan saya Tidak usah bawa saya kan Kenapa mana yang bisa kan Apa nih Ini Yaudah Bisa kan kamu cempatnya kembali Sampai Bisa kan Awalnya pak polisi berusaha untuk memberikan nasihat dengan baik dan menjelaskan kesalahan dia Tapi namanya ibu-ibu ya pasti ngelawan Akhirnya sang suami pun datang Meskipun tetap berdalih dan gak mau ditilang Pak polisi mengambil langkah terakhir dengan membawa mereka berdua ke kantor polisi Nah kan malah tambah ribet Ibu-ibu ditilang Sebuah kemacetan terjadi di jalan raya menyebabkan kendaraan berhenti diikuti dengan bunyi klakson yang saling sahut Wah ada apa nih? Ternyata ya ternyata ada seorang emak-emak yang gak mau ditilang sama petugas dan mengamukkan Drama itu berawal ketika anggota Satlantas menindak seorang pengendara yang mengaku bekerja di mahkamah agung Gak mengindahkan aturan petugas emak-emak tersebut langsung memakai petugas sampai ponselnya jatuh Gini nih gan cuplikanya Gini nih Gak sampai disitu Gitu aja kan Aksi berani sang emak-emak yang digelapkan oleh amarah itu ngebuat kancing baju petugas disana lepas Dia juga sampai mengejar petugas dan tampak melayangkan cakaran mautnya khas emak-emak Ini serem banget sih Padahal salah tapi tetap ngerasa bener Ada-ada aja deh emak-emak ini PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Keributan terjadi antara mama dan seorang pemilik toko terjadi lantaran mobil emak tersebut ditempelin stiker peringatan sama yang punya toko Usut punya usut mama tersebut menggunakan parkiran toko untuk memarkirkan mobilnya Menurut pengakuan pemilik toko sih kalau sebentar gak apa-apa Tapi mama tersebut memarkirkan mobilnya lama dan dianggap mengganggu konsumen lainnya Akhirnya mama tersebut ngamukkan Karena mobilnya kotor akibat tempelan lakban yang ditempel pemilik toko Tapi namanya mama Masing-masing berargumen dengan argumennya Yang parkir berargumen kalau ini parkiran umum Sedangkan pemilik toko berargumen kalau mobil mama tersebut menghalangi konsumen yang mau datang dan parkir di tokonya Menurut Tagan gimana nih? Dari sini Dari sini apanya? Kenapa parkir di sini? Ini parkiran kan bebas Bebas apanya bu? Ini parkiran umum kan? Kamu sampai tempelin kayak ginian mobil jadi kotor Ketor semua kamu mau bersih Ini baru lho bu Saya dari pagi gak tempelin Saya udah nunggu sampai siang baru saya tempelin Kita dari tadi gak bisa masuk Kamu beli parkiran di sini Ini depan rupo kita Iya kamu beli sama parkirannya enggak kan? Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Jangan lupa juga untuk komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.